Hari kemertikaan RI berakhir duka di kota Palopo. Enam siswa SDN-09 Mateko, Kelurahan Balandai, Kecamatan Barak, ditabrak sebuah mobil pada Rabu 14 Agustus 2024. Warga yang bersemangat menyaksikan gerak jalan segera dibuat kalut. Puluhan wali murid yang mengantarkan para peserta menangis histeris segera melarikan korban ke Rumah Sakit RSU Mujaisyah. Satu dari enam siswa yang ditabrak dilaporkan meninggal dunia. Kecelakaan bermula saat para siswa peserta gerak jalan menunggu jemputan untuk berangkat ke lapangan gaspa. Titik awal gelaran gerak jalan indah memperingati HUT RI ke-79. Para siswa ini rencananya akan dijemput menggunakan mobil kepala sekolah. Saksi warga menyebut mobil ini berputar ke jalur menanjak dulu sebelum bisa menjemput anak-anak di jalur menurun. Diduga kuat, mobil yang dikendarai Alimuddin, yakni suami kepala sekolah, mendadak alami remblong di jalur menurun. Demi hindari mobil di depan, Alimuddin segera banting setir ke kanan, tepat menyeruduk anak-anak yang sedang menunggu jemputan. Saksi siswa yang selamat dari kecelakaan mengakui dengar sopir mobil teriak menyuruh para siswa menyingkir. Namun, mobil keburu terjun dulu sebelum peringatan sempat tersampaikan. Saat ini, Alimuddin diamankan di Satlantas Polres Palopo bersama barang bukti mobil Daihatsu Feroza. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.